Intro Halo teman teman sekalian dimanapun ada berada Sekarang teman teman kita berada di sebuah negara di benua Afrika yaitu negara Kongo Tepatnya kita berada di sake dimana disini disana ada danau kifu Nah danau kifu itu dikelilingi oleh penggunungan yang tinggi dan cuaca disini Kemudian suhunya sangat dingin sekali Pada kesempatan ini teman teman saya mau sedikit berbagi ya hal-hal menarik Semoga nanti menambah wawasan maupun pengetahuan rekan-rekan sesekalian Selamat menonton dan jangan di skip agar tidak ketinggalan informasinya Nah para kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu per satu dulu yang ada disini Yaitu diantaranya adalah batu yang ada disini atau batu yang terdapat di air Ini adalah batu karangnya teman teman Cuma dilihat Nah batu ini memiliki beberapa model ya dan beberapa warna Ini yang satu Kemudian ini lagi teman teman bisa teman teman lihat Ini sangat luar biasa ya Batunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda Nah masih ada lagi Ini dia Ini lumayan besar Nah Jadi dia ini memiliki corak yang berbeda-beda Kemudian masih ada lagi Ini dia Kemudian Ini lagi Oke sekarang kita kembali ke teksturnya Nah teman teman kalau misalnya atau kita perhatikan teksturnya ini Jika teman teman melihatnya dari jauh Maka Pasti teman teman melihatnya itu atau memikirkannya bahwa itu adalah sebuah batang kayu Nah ternyata teman teman ini adalah teksturnya Teksturnya seperti Ini Ya Hampir sama seperti kayu Atau akar Kayu tua Ya Kalau Di Indonesia Batu Atau batang atau akar pohon yang telah berubah menjadi batu itu disebut dengan batu fosil Tapi kalau Di negara Afrika ini Khususnya di Kongo Nah Ini merupakan batu karanya seperti ini Ya Nah Ini teman teman bisa dimanfaatkan ya Khususnya yang pecinta-pecinta Ini adalah Akuarium Ya batu-batu akuariumnya Ini sangat mantap dan sangat cocok dari sini Diambil Cuma untuk membawanya ke tempat itu memiliki atau harus bermodal yang besar Kemungkinan pun ini tidak bisa dibawa pulang Nah ini teman teman Sangat unik sekali Oke teman teman sekarang kita Lihat pasirnya seperti apa Nah ini adalah model pasirnya Nah ini pasirnya teman teman ya Pasirnya ini hampir sama dengan pasir malang Hanya saja kalau pasir ini Dia sedikit bercampur dengan lumpur Ya Ya itu ya Ini Tapi untuk Khususnya yang untuk aquascape ya Ini sangat cocok sekali Tidak jadi masalah juga Tapi sangat cocok untuk Ikan-ikan hias Tetapi tidak yang berukuran Atau yang bervolume besar Karena ketika nanti Ikan yang besar itu suka Apa namanya Menggerak-gerakan dasar akhir Sehingga membuat Aquarium kita Aquascape kita itu Keruh Nah ini dia Coba lihat Nah itu dia teman teman Nanti Satu persatu Jangan lupa di sini Kita akan jumpa Semoga Menambah wawasan Ataupun Pengetahuan bagi Rekan-rekan sekalian Terima kasih Dan sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih